Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Skelapong KM Oke teman-teman Di video kali ini saya akan berbagi tips atau cara Mengamankan Wifi kita ya Termasuk mengamankan Dari scan barcode Wifi Dan dengan cara ini Kemungkinan Wifi kita jauh lebih aman Dan aksesnya lebih cepat Oke ikuti video sampai selesai Oke teman-teman disini sebelumnya saya tunjukkan ya Bahwasannya sinyal Wifi yang Terhubung dengan smartphone kita Disini bisa kita lihat Ada barcode nya teman-teman Nah barcode ini bisa discan oleh Smartphone lain Saya contohkan ini ya Ini misalkan saya scan Nah ini teman-teman langsung muncul Nama SSID Wifi nya Dan password Wifi nya Jadi smartphone lain pun Bisa terkoneksi dengan Wifi Melalui scan ini tadi ya bisa tahu password nya Ini misalkan dihubungkan Seperti ini Maka nanti smartphone ini akan terhubung Nah ini langsung terhubung dengan Wifi Tadi ya yang Karena ini tadi tidak terhubung Kemudian terhubung Setelah men-scan barcode ini tadi Nah ini perlu kita amankan teman-teman Karena kalau nanti satu saja Password kita misalkan nyebar ya Maka bisa semakin luas nanti Dan otomatis nanti akan menyebabkan Wifi kita menjadi lambat atau lambat ya Nah ini caranya ini teman-teman kita pakai dulu Ini Chrome ya Kita buka Chrome Saya akan akses ini teman-teman Alat atau routernya ya Melalui apidresnya 192.168.1 Maaf Titik 1 Titik 1 Titik 1 Nah seperti ini Oke atau enter Nah sudah terbuka Jadi ini saya menggunakan Router merk ZTE ya teman-teman Router yang saya gunakan Merk ZTE IP addressnya ini Kalau beda merk routernya Kemungkinan IP addressnya beda teman-teman Untuk hal ini Teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya ya Sudah saya bahas tentang IP address yang lain Sama password yang lain Jadi misalkan Routernya beda Passwordnya juga beda Ini saya menggunakan username dan password default ya Punya saya Oke saya login dulu Kalau merknya Merknya ZTE Teman-teman bisa coba Username Usernamnya user USER Kemudian passwordnya juga user Ini untuk username dan password defaultnya teman-teman Saya klik login USER ya USER Oke saya sudah bisa login teman-teman Nah ini kita lihat disini teman-teman Bagian network Disini kita masuk pada associated device ini Nah ini Ini terlihat ya teman-teman Pengguna wifi nya Ada tiga Ini misalkan gak dibatasi Mungkin bisa banyak sekali teman-teman Dulu pernah sampai 10 Dan bahkan mungkin lebih ya Sehingga akses wifi dulu Akses wifi saya dulu lambat sekali Setelah saya gunakan cara ini Sangat efektif dan Cenderung stabil dan cepat Akses wifi nya teman-teman Oke ini Untuk membatasi Jadi kita nanti akan batasi pengguna wifi nya teman-teman Saya masuknya ke SSID setting Nah ini Ini teman-teman Ini dulu ya Ganti passwordnya dulu Security Masuk ke security dulu Kemudian ganti passwordnya disini Nah ini password lama saya ganti misalkan Saya hapus dulu Oke Password wifi nya saya ganti dulu ya teman-teman Saya ganti Ramadhan 1443 Misalkan ini password wifi baru Yang saya gunakan Oke saya klik submit Confirm Oke nah Ini kan Smartphone saya otomatis Terputus dengan wifi nya teman-teman Karena Ganti password Ini saya hubungkan kembali Saya masuk ke Setting wifi nya Tadi ini ya wifi nya ya Saya hubungkan dulu teman-teman Saya lupakan jaringan dulu Karena saya akan masukkan Password baru tadi ya Oke Saya masukkan password yang baru Oke ini password nya tadi Hubungkan Oke sudah terhubung Kita kembali ke pengaturan ini tadi ya teman-teman Pengaturan router nya Sekarang kita Masuk ke setting SSID setting ini Masuk ke SSID setting Kemudian Teman-teman ini Pada maksimum client Maksimum client ini Silahkan dibatasi penggunanya Misalkan 4 atau 5 Atau 7 Dan sebagainya Nah ini nanti Misalkan Sudah dibatasi Maka Tidak mudah Pengguna tanpa izin Tidak mudah masuk Nah ini dibatasi Misalkan 6 ya ini ya teman-teman 6 submit Nah ini teman-teman Ini nanti Misalkan 6 ini Kemudian kita berikan H aksesnya Atau password Wifi nya ke Orang-orang yang kita kenal ya Misalkan keluarga Dan sebagainya Nanti setelah 6 ini penuh Maka User atau pengguna Ketujuh tidak bisa Masuk ke wifi nya teman-teman Walaupun tahu password nya ya Atau di mode scan tadi Scan wifi tadi Tidak bisa Karena sudah Terbatas Usernya atau penggunanya Jadi cuma Dibatasi 6 saja Nah ini teman-teman Salah satu tips Yang kami gunakan Di tempat kami Dan hasilnya cukup efektif ya Akses wifi Di tempat kami Cukup lancar sekarang Karena Penggunanya terbatas sekarang Dan Otomatis cepat Akses wifi nya Oke teman-teman Ini dulu video kali ini ya Sedikit dan singkat Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh